Kami persilakan kepada Paslon nomor urut 3, bertanya kepada Paslon nomor urut 1, Paslon nomor urut 3, silakan sampaikan pertanyaan Anda waktu Anda 1 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Kepada Paslon nomor urut 1, saya akan bertanya khususnya kepada Bapak Calon Wakil Gubernur dari Pasangan nomor urut 1. Sebagai mantan rektor salah satu Universitas Kebanggaan Masyarakat Kalimantan Utara, menurut Bapak nih, kita sebagai pemerintah provinsi dalam memberikan bantuan untuk perguruan tinggi, harusnya kita berikan kepada kampus yang ada di Kalimantan Utara ini, ataukah kepada perguruan tinggi yang ada di luar Kalimantan Utara. Kemudian yang kedua, dalam kita membangun asrama untuk mahasiswa Kalimantan Utara, khususnya mahasiswa Kalimantan Utara yang sekolah atau tidak di luar. Anda habis, waktu Anda habis mohon maaf, silakan Paslon nomor urut 1 menjawab pertanyaannya, waktu Anda 2 menit. Ijin Pak Gubernur, terima kasih Pak pertanyaannya luar biasa, tentunya berbicara sebagai mantan rektor, tentunya kami mengharapkan anggaran 20% amanat Undang-Undang Dasar 45, itu diwajibkan, diolokasikan untuk pemerintah Kalimantan Utara, mulai dari pendudukan tinggi, SMA, sampai madrasah semua itu wajib diberikan kepada perguruan tinggi kita. Oleh karena itu harapan kami ke depan, kalau nanti Bapak jadi Gubernur, kita semua jadi Gubernur, mari kita mengembangkan sumber daya potensi, sumber daya manusia ini bersama-sama. Nah, jangan ada orang miskin yang di-drop out, yang diberhentikan karena tidak bisa membayar uang kerja, uang UKT maksud saya, uang kuliah tunggal. Seharusnya sebenarnya pertanyaan kedua kami sangat membutuhkan Pak, asrama. Asrama mahasiswa dari lima kabupaten kota itu sangat dibutuhkan dalam memperlancar proses pembelajaran di kampus. Akan tetapi sayang-sayang disayang, bersinergitas dan kolaborasi antara Provinsi dan Kalimantan, kebupaten kota yang ada di Kalkal Tara ini tidak terjadi. Oleh karena itu kami berharap ke depan, alokasi dana ini komitmen diberikan kepada universitas yang ada, baik swastra maupun negeri, pesantren hidratulah sampai kemana-mana. Demikian. Saya menambahkan tentang bantuan pembangunan asrama. Kalau saya jadi gubernur, saya prioritaskan masyarakat Kal Tara dibangunkan, baik di Bulungan, Tarakan, dari Kerayam masih banyak yang membutuhkan tempat tinggal. Sehingga tidak ada pembangunan didahulukan di luar daripada di daerah. Sehingga saya prioritaskan adalah masyarakat Kal Tara yang ada di sini. Demikian. Kalau lebih baru kita bantu di luar daerah. Maka dari itu prioritaskan utama adalah masyarakat Kal Tara yang membutuhkan bantuan. Terima kasih. Waktunya sudah habis, kami persilakan. Cukup, cukup. Kami persilakan kepada Paslon nomor urutiga untuk menanggapi waktu Anda satu menit dimulai ketika Anda berbicara. Berbaik hati itu kewajiban kita kepada umat manusia. Tapi kewajiban kita sebagai pemerintah Provinsi Kalimantan Utara harus melindungi dan melayani masyarakat Kalimantan Utara itu dimanapun dia berada. Oleh sebab itu kita harus mengalokasikan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi itu untuk melayani masyarakat yang ada di daerah-daerah terutama di tempat-tempat kota pendidikan dan pelajar. Kita ketahui masyarakat Kalimantan Utara banyak di Jogja, di Malang, di Makassar, di Samarinda, bahkan di Tarakan dan di Bulungan. Dan untuk itulah saya sepakat dan setuju kepada Paslon nomor satu, kita harus melayani masyarakat Kalimantan Utara pada semua tingkat seratanya dimanapun juga berada. Demikian dari kami. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih.